Halo guys, selamat datang kembali di RKG Channel Sekarang RKG akan bahas mengenai tips untuk konsumsi makanan pedas untuk penderita asam lambung Begini caranya Bagi penderita asam lambung atau GERD, makanan pedas bisa menjadi tantangan Karena dapat memicu gejala asam lambung Nah, mari kita simak penjelasannya Pilih jenis cabai yang lebih ringan Tidak semua cabai memiliki tingkat kepedasan yang sama Capsai cin, senyawa aktif dalam cabai yang memberikan sensasi pedas Bisa berbeda-beda kadarnya Cobalah memilih cabai dengan tingkat kepedasan yang lebih rendah Seperti paprika atau cabai hijau yang lebih ramah bagi lambung Konsumsi dalam porsi kecil Mulailah dengan porsi kecil makanan pedas Dan perhatikan bagaimana tubuh kamu bereaksi Jika gejala asam lambung tidak muncul atau terasa ringan Kamu bisa sedikit menambah porsi secara bertahap Namun, tetap ingat untuk tidak berlebihan Karena toleransi setiap orang terhadap makanan pedas bisa berbeda-beda Gabungkan dengan makanan yang menenangkan lambung Makanan yang kaya akan serat seperti sayuran dan biji-bijian Serta makanan berlemak sehat seperti alpukat bisa membantu menetralkan efek pedas pada lambung Menggabungkan makanan pedas dengan makanan yang menenangkan lambung Dapat membantu mengurangi resiko iritasi Hindari makan pedas saat perut kosong Makan makanan pedas saat perut kosong dapat meningkatkan resiko iritasi lambung Dan memperburuk gejala asam lambung Pastikan untuk mengkonsumsi makanan pedas sebagai bagian dari makanan lengkap Yang mencakup karbohidrat kompleks, protein, dan lemak sehat Untuk mengurangi efek pedas pada lambung Minum susu atau produk susu Susu dan produk susu seperti yogurt dapat membantu menenangkan lambung Dan menetralisir asam lambung Kandungan kalsium dalam susu juga dapat membantu mengurangi keasaman lambung Lalu perhatikan waktu makan Hindari makan makanan pedas terlalu dekat dengan waktu tidur Beri jeda setidaknya 2-3 jam antara makan malam dan waktu tidur Untuk memberi waktu lambung mencernam makanan Dan mengurangi resiko reflux asam lambung saat tidur Kenakan pakaian longgar Pakaian ketat dapat memberi tekanan pada perut Dan memicu gejala asam lambung Kenakan pakaian longgar Terutama setelah makan makanan pedas Untuk mengurangi tekanan pada lambung Dan membantu mencegah reflux asam Tetap terhidrasi Minum air putih yang cukup sepanjang hari Dapat membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh Dan mendukung proses pencernaan Air putih juga dapat membantu mengurangi sensasi terbakar Akibat makanan pedas dan menjaga lambung tetap tenang Gunakan rempah alternatif ya guys ya Cobalah menggunakan rempah-rempah alternatif Yang memberikan rasa tanpa terlalu pedas Seperti jahe, kunyit, atau ketumbar Rempah-rempah ini tidak hanya menambah cita rasa pada makanan Tetapi juga memiliki manfaat kesehatan Termasuk sifat anti-inflamasi yang baik untuk lambung ya guys ya Perhatikan gejala dan konsultasikan dengan dokter Setiap orang memiliki toleransi yang berbeda terhadap makanan pedas Perhatikan gejala yang muncul setelah mengkonsumsi makanan pedas ya guys ya Dan catat makanan mana yang memicu gejala asam lambung Jika gejala terus berlanjut atau memburuk Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Untuk mendapatkan saran yang sesuai Dan pengobatan yang tepat ya guys ya Oke guys sekian saja info dari RKG Channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Dan see you, bye bye